PENATUA WAN HUO Keterampilan alkemis penatuawan HUO mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langkah di dunia ini, yaudan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar bakal gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu, itu bukan tidak mungkin. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi empat tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke tungku api sementara sisi lainnya menyerap energi alam yang kaya dengan liar. Energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan Do-Uki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut bahwa Do-Uki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh empat badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama tiga hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memurnikan pil misterius tingkat sembilan pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit Do-Usheng. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat sembilan lahir selama zaman kuno, segala sesuatu dalam radius lima kilometer akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat sembilan akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai level leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil itu telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, leluhur dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yau merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yau dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Makan tanpa henti berlanjut selama total tiga hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat empat tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi empat ribu kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan tiga lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao Dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar gunung obat dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada cukup energi di tempat ini, penyempurnaan pil gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embryo dari pil obat di dalam kuali obat dari empat sosok di langit hanya setengah lengkap. Tapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka. Keberadaan surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke keberadaan di yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengontrol energi di manapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli terakhir, yang jiwanya telah maju ke keadaan di yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiaoyan dan tiga lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embryonik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya douki mereka sendiri tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini, penatua Wanhua tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hei, itu mungkin tidak benar, kata-kata penatua Wanhua baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Husi di kejauhan. Segil yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. Tiga kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi tiga lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik tiga orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Husi, beraninya kamu? Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Husi ini seberani ini. Dia telah menargetkan mereka secara langsung. Orang tua Shen Nong dan penatua Wanhua dengan marah berteriak. Api roh kehidupan dan sembilan api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelang kedua api surgawi mereka. Ekspresi pak tua Shen Nong dan penatua Wanhua segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Api roh kehidupan mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin api roh kehidupan cocok dengan api pelahap kehampaan. Sembilan api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan api pelahap kehampaan. Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan api pelahap kehampaan saya dengan jenis api surgawi ini. Anda pasti sedang bermimpi? Hun Husi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, bayi itu berubah menjadi api. Bayi api itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Api pelahap kehampaan memiliki kekuatan melahap sementara api teratai pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai pemurnian iblis di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Husi hanya mengendalikan nyala api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai pemurnian iblis yang telah diubah oleh Yi kecil. Hun Husi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embryo menjadi lebih padat. Bocah ini. Ekspresi Hun Husi merosot saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun api benih api pelahap kehampaan sulit untuk ditangani oleh paktua Shen Nong dan penatuawan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai pemurnian iblis Xiaoyan. HMPH, kamu tidak akan bisa tetap senang, mata Hun Husi berkedip saat dia tertawa terbahak-bahak. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali paktua Shen Nong dan penatuawan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embryoniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera Sukacita melintas di wajah Hun Husi saat dia melihatnya menguat. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu meringkuk dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian meraih pil embryo di depan mata tertegun Hun Husi sebelum melarikan diri sebagai asap. Anda mencari kematian. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Husi tiba-tiba berdesir di langit. Perubahan situasi sangat lucu. Yi kecil tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Husi dan mengambil pil obat embryo yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Husi menjadi marah, bahkan Xiao yang tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatif sendiri. Yao dan dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka mengejang. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surga wisiao yan akan sangat ekstrim dan selucu ini. Hun Husi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, sosok kecil dengan kejam menyerbu ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embryo itu. Anda pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Husi awal telah membuat jengkel para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan gaya sombong yang lembut. Yao dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Makhluk kecil ini benar-benar bertindak dengan keinginannya sendiri. Yao lah menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak terkait dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa dengan imut. Kungkokwe, kungkokwe. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui sekumpulan cahaya, samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embryo dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Husi. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Wajah Hun Husi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Yi kecil. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embryo yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Husi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Husi, karena Anda menyukai energi, diri yang lebih tua ini akan memberikan sebagian kepada Anda. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Shen Nong, kamu benar-benar berani menentangku? Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Husi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Pak Tua Shen Nong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis. Pak Tua Shen Nong tertawa terbahak-bahak saat menjawab teriakan tajam Hun Husi. Nada suaranya tampak cukup tajam. Memberiku energi? Apakah kamu muak hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan milikmu, namun kamu berani memprovokasiku. Mata Hun Husi gelap dan dingin. Senyuman buas terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Wow! Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ketubuh Hun Husi tepat saat dia akan menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hun Ku? Ekspresi Hun Husi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Lelucon apa? Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Husi. Baiklah, baiklah, sudut mata Hun Husi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Husi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk membokirku dengan kekuatan kalian berdua? Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi sembilan api angin tenang. Kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan tiga api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya tidak mudah berurusan dengan Hun Husi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embryo ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embryo dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embryo Hun Husi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embryo orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian dari teratai api pemurnian iblis, apapun yang memasuki tubuh Yi Kecil akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embryonik. Yi Kecil Yi Kecil, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embryo. Energi yang sangat besar dan kuat melonjak dengan gila di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia menjelma menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici Setelah tubuh Yi Kecil membengkak, gugus cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Gugus cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajindul Pil embryonik telah selesai disempurnakan. Hun Husi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Siaoyan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Husi, yang telah melihatnya dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Sekelompok cahaya di dalam tubuh hiji kecil perlahan meredup setelah Siaoyan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Husi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Siaoyan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embryo Hun Husi, itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Siaoyan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Siaoyan, hasil obat dari pil embryonik saya diganggu oleh Hun Husi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup saya akan bergantung pada keberuntungan Anda? Orang tua Shen Nong dikejauhan dengan cepat melihat situasi Siaoyan sementara Siaoyan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia mengabaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu mengarah kei kecil. Terima kasih, penatua Shen Nong. Siaoyan bersuka cita saat melihat cahaya melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada pak tua Shen Nong. Ugg, aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan pak tua Shen Nong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embryo di kuali obatnya ke Siaoyan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul.